Intro Sahabat dan Saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 11 November, judulnya Kesaksian, Maria. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Lukas 1, ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Enam hari sebelum Pasca, Yesus datang mengunjungi Maria, Marta, dan saudara mereka Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Simon, yang telah disembuhkan dari penyakit Kusta, mengadakan sebuah pesta untuk merayakan apa yang telah Yesus lakukan baginya. Marta melayani, dan Lazarus duduk di meja bersama para tamu, dicatat dalam Yohanes 12, ayat 1-8. Di ayat 1-3, tindakan Maria meminyaki kepala dan kaki Yesus sangat penting, karena ini menjadi kesaksian tentang siapa sebenarnya Yesus. Minyak wangi itu sangat mahal, senilai dengan upah seorang buruh biasa selama setahun. Maria mungkin membawa hadiah ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Juru Selamat atas pengampunan dosa-dosanya dan atas kebangkitan Lazarus, saudaranya. Maria bermaksud untuk memberikannya suatu hari nanti untuk penguburan Yesus. Tetapi kemudian, Maria mendengar bahwa Yesus akan segera diurapi sebagai raja. Dalam hal ini, Maria menjadi orang pertama yang memberikan penghormatan kepada Yesus. Maria mungkin tidak bermaksud agar sikapnya diperhatikan, tetapi Yohanes mencatat dalam Yohanes 12, ayat 3, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yudas menanggapi dengan teguran cepat, menyatakan bahwa minyak wangi itu seharusnya dijual dan hasilnya diberikan kepada orang miskin. Yesus segera menenangkan Maria dengan mengatakan, Biarkanlah dia, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Dicatat dalam Yohanes 12, ayat 7, dan 8. Sebuah tema yang berulang di sepanjang Injil. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia. Itu dicatat dalam Yohanes 2, ayat 24, dan 25, Yohanes 6, ayat 70, dan 71, Yohanes 13, ayat 11, dan Yohanes 16, ayat 19. Dalam peristiwa di Pesta Simon ini, Yesus mengetahui apa yang ada di dalam diri Yudas. Yohanes dengan hati-hati menunjukkan siapa Yudas sebenarnya, yaitu seorang pencuri yang mementingkan diri sendiri. Dicatat dalam Yohanes 12, ayat 6. Berikut ini kutipan dari Alan G. White, Alpha dan Omega Jilid 6, halaman 180. Pemberian yang harum baunya, yang sedianya hendak ditaruh oleh Maria pada tubuh Juru Selamat yang sudah mati. Kini dituangkan pada tubuh Kristus yang masih hidup. Pada waktu penguburan, keharuman minyak itu hanya dapat menembusi kubur itu. Namun sekarang, hal itu mengembirakan hati Yesus dengan jaminan iman dan kasih. Dan ketika Yesus menjalani kegelapan ujiannya yang besar itu, Yesus membawa serta kenangan tentang perbuatan Maria itu. Suatu jaminan, ada kasih yang akan didapat Yesus dari orang-orang tebusannya selama-lamanya. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati Maria dan hati Judas. Yesus juga mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kebenaran ini kiranya menyadarkan kita tentang kebutuhan akan Kristus sebagai kebenaran kita, yang mengubahkan kita dan juga menyelubungi kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kisah para Rasul Pasal 15 Tuhan memberkati kita semua. Kisah para Rasul Pasal 15 Sampai jumpa di video selanjutnya.